Intro Karena dengan ini simpel sekali kalau kita lakukan semuanya Kemersihkan ini untuk pencegahan corona ini, virus corona ini Itu cukup dengan sebuah alat yang namanya sabun atau desinfektan Itu pun dengan cara mencuci tangan pun, virus ini akan mati sebetulnya Jadi kalau pertama saya anjurkan, biasakan pola hidup kursi Dan sehat, cuci tangan sebagaimana mestinya Itu, mudah-mudahan di, mudah-mudahan di, mudah-mudahan di, mudah-mudahan di Terima kasih, Bapak-mudahan di, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Umbadi, Bapak Paul Reis, Ketua BWI Dan sebenarnya Insan Res yang berbahagia Sebelum hari ini kita konferensi pers, jauh-jauh hari Pak Bupati sudah inisiatif Kita pertemuan di Rumah Sakit 45 dan sebagainya Dan kita sudah siapkan semua Penekanan dari saya adalah, mari media membantu mensosialisasikan Apa-apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Mari kita edukasi masyarakat dengan baik Karena pers memiliki peran penting dalam hal ini Seperti disampaikan Pak Bupati, masalah kesehatan dan masalah kebersihan Intinya adalah di masalah kebersihan Itu akan terputus ketika kita secara pribadi tepi Karena konon katanya, menurut ini harusnya orang kesehatan yang dijawab Virus ini melekat dari tangan ke tangan Tidak, dia bukan flying virus Bukan terbang melalui nafas dan sebagainya Tetapi melekat pada objek Nah ini disampaikan oleh Pak Bupati tadi Sangat menentukan kita sendiri dibanding kita sendiri Yang memutus mata rantai itu Dapat apa? Melalui sehat Cuci tangan Saya juga sampai saat ini membawa sanitizer Dua jam sekali Saya bilas dan sebagainya Nah ini kita biasakan Coba sampaikan kepada masyarakat dan sebagainya Yang terakhir dari saya Tolong diri masyarakat Sampaikan masyarakat kewaspadaan Bukan panik ya Kewaspadaan Waspada bukan panik panik Waspada dengan coba sadar diri Kalau tidak penting-penting Sekali tidak usah keluar bersosialisasi Ataupun ke tempat-tempat yang kerumunan terapanya Hal-hal ini yang bisa mengeliminir Terjamkinnya atau mewabaknya virus orang lain Mungkin demikian dari saya Untuk satuan tugas dan gugus tugas Alhamdulillah sudah berjalan Sudah ada laporan di grup Di kodim Dengan babi isa maupun babi ikat mas Untuk sosialisasi ke masyarakat Oke Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terlambat Bapak Bupati Bapak Dhani Kerekaan test Kebetulan Alhamdulillah Hari ini kami juga baru selesai Masyarakat video konfer berkaitan dengan Penganganan virus Corona Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Bapak Dhani Itu sudah masuk dalam program tugas Satuan tugas Jadi kebetulan berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020 Adalah pembentukan gugus tugas Oleh Presiden Dengan kepala ketuan tugas Atau gugus tugas Atau kepala BPD Kemudian di wilayah Diwakili oleh ASO Panglima Dan ASO Kapolri Sedangkan di provinsi Gubernur dan Bupati Sebagai kepala gugus tugas Dan dibantu oleh Polri Kemudian dibantu oleh TNI Baik Kapolri dan Jajaran Dan Dhani dan Jajaran Kemudian Berkaitan dengan sinergitas Kemudian Pelaksanaan tugas Seperti yang disampaikan oleh Bupati TNI dan Dhani Bahwa Sebelum ada Instruksi Tepres Maupun ada Pengumuman pandemi Untuk Jurus Corona Dari Forkopitas Sudah mengambil langkah-langkah Untuk membentuk Satuan tugas Kemudian Bersinergi Pembagian tugas Dengan Domain Wilayah tugas masing-masing Semua yang Bupati sebagai koordinator Sebagai kepala satuan tugas Kemudian Kesehatannya Kesehatannya Binas Kesehatan Kemudian Polri Dalam bidang Kaptifas Jadi Kami Mengajak Seluruh Masyarakat Termasuk media Di dalamnya Untuk Selalu memberikan Informasi yang Valid Atau informasi yang Real Dan tidak Membuat Warga panik Tetapi Diberikan Menginformasikan Untuk Waspada Tapi bukan panik Dan Untuk Kepolisian Kami Bepak Bupati Salah satunya adalah Mengindaklanjuti Berita-berita Hoax Yang membuat Warga masyarakat bersahat Bepanik Sekarang kami Langsung melakukan Beritika Berita-berita hoax Yang berkembang Di masyarakat Berkata yang Virus Corona Kemudian Akan meninjau kembali Kegiatan-inggiatan Yang mengumpulkan Masa Termasuk Pemberitahuan Pemberitahuan Perizinan Kegiatan-inggiatan Yang melibatkan Jumlah Masa yang besar Kemudian Mengedukasi Bersama dengan Bapak Bupati Dan Kami juga sudah Berkoordinasi Di Sargas Sudah ada Jadi Para Kaposek Dan Ramil Pak Binsa Pak Bintang Timas Sudah saling Besedendi Dengan Dinas Kesehatan Untuk Mengedukasi Masyarakat Termasuk Kegiatan-kegiatan Yang kami lakukan Sebelumnya Yaitu Bersih-bersih Bersih-bersih tempat umum Yang melibatkan Seluruh Bersih-bersih Pemerintah daerah Baik TNI, Polri Dan Pemerintah daerah Termasuk Di dalamnya Masyarakat Setelipus Mengedukasi Bagaimana Bagaimana Pola hidup bersih Pola hidup sehat Sebagai salah satu Cara untuk Antisipasi Penyebaran Virus Corona Itu salah satu Sedikit Dinas kami Kemudian Salah satu Bentuk dari Kegiatan Bugus tugas Yang dibentuk oleh Pemerintah pusat Demikian dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai sekarang Saya Masih menerima informasi Masih dalam Pemantauan yang ketat Dan Belum Bisa disimpulkan Ya Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Saya Semuanya Melaporkan Sesuai prosedur Kepada Pemerintah Profesi Pusat Pemerintah Profesi Jadi Ini Ada Sebuah Penanganan Secara nasional Yang jelas Kami sudah Memisah-misah orang Bahwa ada ODP Orang dengan pengawasan Ada PDB Pasien dengan pengawasan Dan Insya Allah Baru satu Yang terjadi Peningan Pasien dengan pengawasan Yang lainnya Masih Ya Itu salah satu Contoh kasus Oke Makasih ya Ini kan gini Ada memang Ada pesan tren Atau Beberapa Sekolah Yang memang Sesuai Yang boleh keluar Tapi tetap Proses belajar Pengajar ada Tapi kan Ada juga Yang dilimutkan Saya memaklumi Mantalah Itu kebijakan Ada di masing-masing Tapi paling tidak Mendekati prosedur Yang kita tetapkan Oke Satu lagi Tolong tindakan Salam-salaman ya Untuk Memang Memang Jauh dari Adat orang timur Tapi tolong Edukasi Saya Begini aja Edukasi Masyarakat Bukan Perlawanan Dengan Sifat kita Sebagai orang timur Rama Salaman Tapi untuk saat ini Kita Edukasi masyarakat Untuk Jauhi kontak Secara fisik Ya Assalamualaikum Asik Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!